Gelaran Malaysia Open 2022 Sepertinya tak mau kalah dengan gelaran kejuaraan di Istora Mulai dari partisinya Hingga sorak-sorak penontonnya Seperti mengisyaratkan jika mereka telah benar-benar siap Menjadi kejuaraan Super Seribu yang akan diadakan tahun depan Tim Batminton Indonesia yang berlagak di hari pertama pun Seperti mendapatkan dorongan lebih Hingga mampu tampil impresif untuk memberikan kejutan Di hari pertama Malaysia Open 2022 Seperti di partai pertama Secara mengejutkan tunggal putri terbaik Indonesia Gregoria Mariska Berhasil mengalahkan pemain nomor satu asal Jepang Akane Yamaguchi Dengan bermodalkan kemenangannya di pertemuan pertama Pada ajang ASEAN Games 2018 Gregor berhasil menundukkan Akane dengan permainan dua set langsung Hasil ini jelas mematahkan keraguan tentang performa Gregoria sendiri ya guys Meskipun sebenarnya yang patut dipertanyakan adalah Ada apa dengan Akane Yamaguchi? Lalu di match selanjutnya ganda campuran pelapis Indonesia Rehan Nova Lisa Ayu Juga berhasil meraih kemenangan atas pasangan Hong Kong Melalui permainan 3 set Pertemuan ini merupakan pertemuan perdana bagi mereka ya guys Dimana pasangan Hong Kong ini kini duduk di peringkat 25 dunia Sedangkan Rehan Lisa berada di ranking 46 dunia Siapa nih yang tadi liat mainnya mereka? Jantungan kan kalian pasti? Di set pertama tuh poinnya mepet banget ya guys Kedua pasangan ini saling kejar-kejaran angka Hingga di poin-poin terakhir Rehan Lisa mampu merebut kemenangan Melalui defense tembok mereka Yang diakhiri dengan serangan yang nyangkut dari pemain Hong Kong Meskipun di set kedua kalah jauh yaitu 8-21 Tapi di set ketiga mereka mampu bangkit Dan memastikan diri melaju ke babak selanjutnya Hasil serupa juga didapatkan oleh ganda putri terbaik Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Yang juga berhasil melaju ke babak 16 besar Setelah mengadaskan perlawanan pasangan Jerman Di set pertama sih Poin kedua pasangan ini mepet banget ya guys Karena Apriani Fadia sendiri harus menjalani Yus Untuk bisa memenangkan set pertama Hal ini mungkin karena Apriani Fadia ini Masih nyesuaiin sama kondisi lapangan di sana ya guys Jadi ya belum bisa lah mengadakan performa terbaik mereka Barulah Di set kedua Pasangan Indonesia mampu menang mudah Dengan hanya memberikan 9 poin saja untuk lawan Dan berkat hasil mereka ini Di babak selanjutnya Untuk Gregoria akan menghadapi Wang Zizi asal China Yang tadi berhasil memenangkan perang saudara atasnya Bingzhou Melalui permainan 3 set Terus untuk Rehan Lisa Mereka akan berhadapan dengan unggulan keempat Wang Yumi Huang Dongping Yang akan menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan kedua mereka Dimana di Indonesia Master kemarin Rehan Lisa kalah 2 set langsung Lalu yang terakhir untuk Apriani Fadia Pasangan Indonesia ini akan melawan jawara Indonesia Open 2022 Chiharu Shida Nami Matsuyama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih